Sebulan sejak serangan kelompok militan Hamas ke Israel bagian selatan, Perdana Menteri Israel membuat pernyataan mengejutkan dalam wawancara dengan ABC News. Di Gedung Putih, jurubicara Dewan Keamanan Nasional diminta responsenya terhadap pernyataan Netanyahu ini. Sementara Deplu AS juga mengomentari masa depan jalur Gaza selepas berakhirnya Perang Israel Hamas. Dalam lawatan terakhirnya ke Timur Tengah, Menlu AS Anthony Blinken mengisyaratkan otoritas Palestina di bawah Presiden Mahmud Abbas adalah pihak yang paling tepat untuk memerintah Gaza selepas perang. Sesuai ketentuan dari kesepakatan Oslo tahun 1993, Israel mulai menarik pasukannya dari Gaza pada 1994. Dan pada 2005 melakukan penarikan total, bukan hanya pasukannya tapi juga mengosongkan permukiman Yahudi di jalur Gaza. Dua tahun kemudian terjadi konflik internal antara faksi-faksi yang bertikai di Palestina. Kelompok Hamas akhirnya menguasai Gaza dan sejak itu ada dualisme dalam kepemimpinan di wilayah-wilayah Palestina. Jalur Gaza dikuasai oleh Hamas, lalu tepi barat dikuasai oleh Fatah sebagai otoritas nasional Palestina. Menurut analis yang dulu menjadi juru runding saat pemerintahan Ehud Barak, solusi dua negara tetap menjadi solusi terbaik yang bisa menciptakan perdamaian berkelanjutan. Saya percaya bahwa ini berkelah diterj foss awak dan ukur ini di kehidupan Gaza dengan integrasi segera lapunan Palestina. Dengan membantu Saudis mungkin, negara gulang gulang, negara gulang, negara gulang, negara gulang, negara gulang, negara gulang, negara gulang. Sejumlah perundingan internasional selama ini melibatkan otoritas Palestina, bukan Hamas.